mereka yang udah disebutnya dari dulu belum tau udah tercantung nih ini gitu hello selamat malam balik lagi bersama gue Taufik malam ini gue bahas tentang fenomena yang lagi-in di Sukabumi yaitu genggong karena disini memang banyak banget ya hal-hal yang sangat-sangat mirisnya bagi gue ya karena genggong itu sendiri sangat-sangat meresahkan hampir satu bulan kita diramehkan tentang yang namanya gengg motor yang benar-benar meresahkan Sukabumi kebetulan gue disini mengundang pakarnya lah bisa dibilang disini adalah dudang kotnya lah atau ketuanya salah satu gengg motor yang memang lagi in memang lagi naik daun Sukabumi yaitu Brawili apa kabar apa kabar Brawili baik pak oke sebenernya agak sedikit susah ya mengundang salah satu ketua ya ketua salah satu genggong motor yang memang lagi in di Sukabumi lah bisa sebut nama besarnya sudah melambung dari Sukabumi ya oke tapi yang genggong motor itu identik sama negatif karena maaf ya karena yang gue tau genggong motor itu maaf ya identik dengan kriminal tapi enggak 100% kriminal sih enggak sih lebih tepatnya dengan kelam setiap organisasi yang 4 gengg ini yang besar namanya ada juga di dunia kuangnya siangnya sekarang jaman-jaman sekarang udah udah ada resmi ya kaum mereka yang udah disebutnya klub dari belu klub motor udah tercantung di ini juga oke Brawili langsung aja ke pertanyaan gue kenapa sih maksudnya maksudnya ya pertama ya dari awal saya sejak mengikuti 2011 pertama ngikutin diajak teman ngikut-ngikut memahami hal-hal yang ada di organisasi aturan sama mereka ikuti kemana sih perkumpulan doang perkumpulan doang apa gimana ternyata mereka itu merangkua anak-anak muda yang punya bakat di bidang bidang positif ya terutama mereka di bidang otomotif otomotif karena ya balang drag rolldress mengikuti event-event maaf ya balafjian termasuk sempet sempet pengambil balafjian karena di Sukohumi gak di fasilitasi tempat tempat ya tempat rolldress berarti sering dibubarkan oleh polisi atau gak aman sempat pernah sempat dibubarkan oleh polisi oke nah disamping itu yang langsung ke intinya sih ya nah menurut rolldress ini fenomena sekarang banyak banyak yang bilang ya terus sekarang ini jadi gak aman karena adanya game motor baru gak perlu gue sebutin nama gak perlu gue sebutin nama ya kan hal yang kita inginkan ya nah katanya sih geng ini tuh baru ya baru terbentuk baru terbentuk dan gue lihat sih memang terdiri dari anak-anak dari umur-umur malah malahan dibawah juga ada yang SMP ada yang SMA gitu tapi mereka sangat berani gitu berani mereka membuat ya tersama secara nah fenomena ini memang tidak hanya sekarang dulu pernah tapi hanya beberapa saat dan tidak sampai selama ini malahan yang paling niris itu juga banyak banget yang dijalankan itu ya mereka yang gak punya dosa yang gak punya salah jadi gue perbatin nah gue pengen tahu nih karena kan ya istilahnya Bro Willy udah lama lagi dunia seperti ini ya tujuan mereka untuk melukai orang yang gak punya dosa yang gak punya salah dan mereka mau ngobrol-ngobrol maaf toko buko itu untuk apa sih tujuannya untuk apa gitu oh seperti itu pandangan dari Willy yang sekarang Sukabumi yang dirampai game motor lokal itu yang tadi dia anak-anak muda menggulikan menyalak dia setongkongan dan terus-terusan yang lain kesalahannya ke hal negasi jadi dia pasunya gang baru pengen menonjol naik daun di Sukabumi oh mencari nama dengan hal yang ya terusnya ke hal posisi perkumpulan perkumpulan itu kan hebat lah terbakah hal yang positif yang mengikuti yang udah-udah oke maaf salah satu di mereka itu ada gak yang dari maksudnya yang kebuntan atau keluaran dari muda kering enggak ada soalnya sejak lokal itu meresakan masyarakat dari pihak mengurus mengurus ekonomi udah memantau anggota masing-masing soalnya takut juga kena imbas kena imbas ke gang motor yang 4 yang besar ya udah pada tau lah yang lain udah pada tau ya pasti kalau masyarakat negatif tapi selama gue disini 4 nama gang motor yang besar ini memang jujur ya selama beberapa dekade gak beberapa dekade satu dekade lah dari tahun 2005 akhir resminya di sekolah 2007 ya gue belum pernah mendengar 4 game motor yang besar ini merasakan masyarakat belum pernah tapi ada juga mereka yang makhluk aku ya jadi pada saat ada beberapa game motor yang kata gak gitu ya mereka bilangnya dari game ini mereka bilangnya dari game ini gitu karena pada saat disini kita bukan mereka memang menggunakan nama menggunakan bendera besar atau motor tersebut itu jadi masalah jadi itu sebenarnya membuat mereka ya soalnya 4 game motor mereka juga punya rival dari 3 game itu jadi sebenarnya bermusuhan dong bagaimana jadi ya beruntung-murut tapi sekarang sekarang-sekarang udah mulai komunikasi sama ketua-ketua rupa saling jilatu rapi ngopi bareng memperbaiki hubungan soalnya udah gak jaman lagi sudah gak jaman lagi soalnya makannya makin berantem lagi berantem lagi karena ada dendam bener jadi ada salah satu anggota yang dilukai ada yang pihak kami juga ada yang pernah pernah lupai pihak kami juga pernah ada yang berarti itu akan panjang karena kan yang akan seperti itu gak akan selesai Insya Allah saya sebagai pengurus di Sukabumi menghindari dari hal-hal negatif karena gue yakin anggota-anggota game motor itu yang sekarang gue tahu orang-orang yang jadi mereka tahu hukum tapi yang meresahkan itu orang-orang yang masih muda ini kan masih remaja mereka main ceritian diri soalnya kita berbeda yang nyaman mendingan kita ke hal positif kita punya di amgota-anggota kita punya segala bahkan di hal-hal fighting oh fighting maksudnya fighting di warna kan ada fighting resmi itu kalau di Sukabumi belum ada sih ke DPP ke pusat di Bandung sudah ada-ada ini daripada yang suka masih berat di jalan itu mendingan di atas ring di atas ring ada bakat menang hadirnya hadirnya uang positif kita yang kelam-kelam buang untuk jangan dikontok lagi kembali ke dunia hitam oke ada pertanyaan hal 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 tergila apa sih yang pernah gue lakuin selama lu ada di komunitas itu maksudnya hal tergila itu mungkin bisa dibilang siapa orang pasti pernah mengalami yang lain kena kalah hal yang tergila apa sih mungkin berantem atau tawuran pernah pernah itu memang lumrah ya kalau tawuran berantem berantem juga sama RIVAL RIVAL saling AJ pertama ketemu saling AJ saling AJ dan misalkan di pihak kami ada korban minggu depannya kalau minggu depan minggu depan lagi ketemu ketemu lagi dan saling dendam ya kita membenahi lah jangan ada rencana kalau memang suka berantem itu membuat satu acara di tengah-tengahnya dari ya semua dari istilahnya membuat sesuatu hal acara yang positif kalau melihat di Bandung ada salah satu motor itu membuat suatu pameran pada saat percaraan berseri itu membuat satu pameran dia diundang itu adalah tidak hanya satu motor saja yang lainnya ada salah satu tapi di situ mereka memperlihatkan hasil harga jadi sebenarnya setiap anggota ginmoto itu pasti mereka punya yang namanya bakat-bakat jadi mereka memperlihatkan festival ginmoto maksudnya ginmoto membuat acara festival dan disitu memang dia mengisi acaranya itu oleh anggota-anggota yang terbakar jadi hal-hal negatif itu sudah hilang dari kepala pandangan pandangan negatif pengen sih pengen Bandung ngacarain kan di Sukabubi baru ada pernah ngadain kajian barang-barang kajian barang-barang soalnya Sukabubi itu waktu 2018 pernah ada acara Sukabubi Konversi kita kumpul-kumpulan tidak ada masalah cuma yang punya masalah yang bikin hiru bermasalah gini waktunya kadang ada yang mengaku-ngaku ada yang mengaku-ngaku ada yang belum resmi tapi sudah bikin masalah ya kita akan pakai sukai organisasi ya dikasih aturan ya kalau melanggar tangguh Sipo sendiri apalagi sudah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia yang itu sudah diserapkan ke gini oh ya gini 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 gitu diedik gini dalam kita memerahkan setiap kalau kalau pribadi mereka punya sejarah, ngasih tau sejarah-sejarah mereka gimana-gimana mereka itu didirikan tahun 24 tahun 28 tahun ya ikutan mereka juga harus memahami dari organisasi gak cuma sekedar ikut, non-prong, ikut pakai atribut, ya misi disalah gunakan yang perlu diketahui juga, sebenarnya gua ada sedikit harapan sih ya untuk memberantas hal yang seperti ini, seperti kemarin ada gen motor yang memang meresahkan, karena kan memang itu diluar dari 4 geng karena ya gua dengar sih itu karena gengnya baru, nyawanya pun baru dan banyak sekali masyarakat yang ya mengandu kepada keamanan, ke polisi apatah ada andil dari salah satu gen motor yang sudah mengeksis untuk membantu polisi ini untuk menyelesaikan kasus ini, karena yang paling parahnya lagi nih ya ada salah satu tempat yang memang disitu bisa dibilang ya tepatnya ya gimana ya bisa dibilang tempatnya itu orang lain itu tidak berarti berbuat konar disitu ada salah satu tempat ya, berat yang orang lain itu tidak berarti maca-maca disitu karena disitu malah banyak omak tapi, mereka berarti merasakannya disitu ya pokoknya menarik, geng baru itu menyerang-menyerang ke tempat ngong-ngong anak muda itu ya cari nama yang tadi disebut, pengen naik daun ya kan dia disebutnya kompoi malam-malam sambil mengeluarkan identitasnya menyebut nama gengnya ambil bawa-bawa saja berarti dia sudah menjual nama geng itu berarti dia sudah siap tanggung ke psikonya akhirnya cepat-cepat pihak berwajib bertindak ya berarti mereka masih punya orang tua ya ya pasti, sepajakan anak-anak sepuluh oh anak sepuluh ya sepuluhnya lagi mencari jati-jati kalau anak-anak laki-anak laki-anak sepuluh anak-anak cowok kemudian makanya kalau gue ikutan geng motor kira-kira gue aman deh nih soalnya karena gini lah, siap gue pulang malam gitu ya siap gue pulang malam, gue was-was gitu soalnya gini, gue sempet berpikir miris karena gini, pada saat gue berada di tempat yang tidak aman dan otomatis gue harus ngubil lagi gitu ya bener, nah misalkan kalau gue pada saat melewat tempat yang rawat disitu ada orang yang back up atau merampok saya dia membawa-bawa sesuatu senjata kajam terus gue dirampok gue bela diri eh malah rapoknya yang jadi korban karena gue bela diri melakukannya yang jadi pelaku kan nah cocoknya gini pada saat gue pun mau melewati tempat yang rawat gue bawa sajam ya tujuannya memang untuk yang diri iya gue kena undang-undang ya undang, bawa sajam berarti undang-undang jadi malah gue disebut pelakunya kan jadi itu kayak sampai membingungkan gue gitu ya gue bingung terus gimana padahal saat setelah gue ketemu terampok, berjalan apakah gue harus pasrah oke nah tentang sajam apakah maaf ya apa siap anggota itu harus bawa sajam kemana-mana enggak 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 ya bapak pasti tau ke berita-berita yang yang menunjol di sosial media apa game motor berlokolan menyerang titik A titik B bawa sajam ya pasti ada di setiap game ada opon di dunia hitam kelam pasti ada bawa sajam berarti yang udah bawa sajam berarti itu udah niat menyerang kelompok-kelompok ya enggak enggak kayak game motor yang baru ini menyerang ke masyarakat wargan civil jadi geng motor empat ini udah punya musuh masing-masing dulunya menambung ke masing-masing jadi nyerang kita udah tau titik lokasi si musuh nggak mungkin berusaha ke masyarakat itu udah kami suka bumi kejadian udah lama makanya kemarin pada saat gue keluar rumah itu gue berpikir dulu gue bawa op gitu gue sama berpikir gue bawa op obeng kalau pisau ini terlalu gila ya telur mencolok ya telur mencolok itu bisa aja obeng itu lumayan juga loh kalau buah maya menikam ya tapi gue enggak berpikir seks gitu gue sempat berpikir bawa openg supaya gue bisa melindungi diri sendiri seperti itu karena pada saat takut ya pada saat gue pulang malam di tengah jalan gue dicegat dipegal gue gimana ya lebih baik ke ya pulangnya ke rumah lama ya jalannya awan ada gak sih tip-tipnya nih ya tip-tipnya ya tip kalau kita itu di jalan oke di stop ya jalan ketemu dengan hal yang seperti itu misalkan gue di stop atau gue di cegat sama ya jeng yang tidak bertanggung jawab istilahnya kalau gak merapok atau gak merapok atau gak merapok tip-tipnya apa yang pertama yang harus gue lakuin ya kalau misalkan udah dari 50 meter misalnya gak mau nyetokin kita lagi motor lebih baik terbalik kalau gak ngebut kemana aja dan tempat ramai-ramai ini adalah ke yang negatif itu gak tau kan gak tau mega itu juga gak tau wang-mangan pasti lah maksudnya kalau udah malam emang saya sendiri juga enggak kalau gitu kalau lihat tuh grong-grong-grong atau luasanya dan gue pun trauma gue melihat orang yang gak pakai helm malam-malam kedua itu karena gue suka bahas pada gitu karena kebanyakan yang suka itu mereka gak pakai helm karena ya yang banyak ini ya yang banyak orang yang soan-soan yang banyak orang yang ya mencampur di jalan ke perasaan yang punya mereka itu yang mereka tidak ya tidak memakai peraturan kadang ramur-ramuritas itu gak pasti gitu itu gak yang mereka ya kalau yang mereka iya maksudnya lagi itu ya bener juga banyak kan video-video di social media memang dia bikin sendiri sengaja tadi ya disebutnya momboy ya lagi momboy rolling ya bikin video sengaja mau di keluar ya dia udah siap tanggung resiko udah siap tanggung resiko ya kalau misalkan ya gimana sih jadi diri sendiri ya berarti dia udah melakukan hal begitu berarti udah siap resiko ya aduh menyeramkan sekali aduh mudah-mudahan gak terjadi sama gue ada juga satu pertanyaan tapi ini memang gak sih ada gue pengen tahu ya hal negatif sama positif negatif ya tapi gue pengen tahu negatifnya hal yang negatifnya dari keberadaannya kayak pasti ada negatif apapun ada negatif tapi negatif itu belum tentu itu adalah buruk ya contohnya misalkan gue masuk ke motor positifnya gue punya temen banyak tapi hal negatifnya gue jari rumah ya kan itu negatif juga jari rumah banyak suatu hal yang negatif itu gue belum tentu hal yang buruk nah gue pengen tahu hal yang positif dan negatif tapi gue pengen tahu yang negatif boleh tahu gak boleh misalkan hal negatifnya memototip itu atau gue panggil satu-satunya aja deh gak masalah ada teman itu ada teman ya yang gue kasih gue tahu ya pengurus juga kalau pengurus juga oke boleh silahkan silahkan duduk dengan Lian ya ikut gabung mungkin nanti tanya silahkan duduk dengan Lian ya silahkan duduk dengan Lian ya oke Lian ini salah satu pengurus umum mereka salah satu pengurus umum mereka anggota ya iya tadi gue tanya ke brawili ketua umum mereka tentang apa sih hal negatif dan hal positifnya keberadaan di motor atau mungkin hal positifnya menjadi hal yang negatif menjadi anggota di motor dan hal positifnya tapi yang tapi yang gue takut itu yang maksud gue ini adalah tidak semua hal negatif itu adalah keburukan hanya hal negatif itu adalah kekurangan contohnya misalkan gue masuk ke motor hal positifnya gue banyak teman dan gue banyak berserat sering berserat sering hal yang negatifnya itu mungkin gue jarang di rumah iya gitu kan gue jarang di rumah gue jarang apa ya mungkin gue jarang menyempatkan diri dengan istri dan anak gitu karena gue sering keluar gitu kan nah hal yang negatifnya itu berkira apa sih kalau jadi anggota gitu sebenarnya maaf ya sebenarnya motor lah ya kalau motor itu kan identik sama ini ya hal negatifnya menjadi anggota buat motor saya sih enggak ada hal negatif juga sih enggak enggak dari misalkan kita udah ya maksudnya dia harus tahu gitu persyaratan ini tampakan kalau misalkan masuk udah tahu resikonya gimana jadi kalau dia bener 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 udah berani berani beranggung kerjakan sama resiko karena pertamanya resiko untuk menjadi atau itu pasti ada jadi siap-siap aja yang gua tahu yang gua tahu kan sesama di itu pasti ada dendam emang ada dendam dendam kedendam makanya masih 80% kondisif sekarang 20% nya ke yang kurang kondisif tapi disitu pilih pribadi juga mengatur anak-anak ke jalan hal positif apa sih pribadi hal-hal itu udah bukan zaman saya pribadi juga mengalami ke itu itu muripa band pro itu mulai negatifnya itu rasa takut jadi ketika gua masuk ke motor pasti gua nanti akan dimilai dicapet gua anggota ke motor ya tetap aja misalkan gua gak pernah gua gak pernah berdua salah tapi gua adalah anggota ke motor ya betul kan oke nah di sisi lain dari hal negatif positifnya karena yang tadi kita bicara kan moonlaker itu banyak yang positif karena bukan orang mas tapi suka memadu masyarakat nah positifnya mungkin saudara elgian bisa boleh jelaskan saat moonlaker kan bisa buat klub ya suka balap gitu tapi balapnya ada tempatnya jadi mereka kan menyambarkan anggotanya suka menyebabkan menyebabkan karena sini kan suku ada lambang ini cuma di suku bumi emang suku banyak banyak pembalapnya ya terutama karena tidak disediakan oleh pemerintah ya kalau disediakan tidak ada dua pemerintah mungkin saat saja disediakan trek atau lapangan sirkuit pasti semua akan pindah yang suka di bidang lokomotif pertama balap ya yang dipukul jangan dibubahkan rancut kasih tempatnya karena yang suka di bidang pembalap itu makanya Mbak Pian tidak ada tempat kedua mereka untuk menyeluruhkan hobi yang positif dimana jadi dipandangnya Mbak Pian mengganggu yang lagi berjalan tapi jujur sih selama ini saya belum pernah dengar hal-hal yang yang berbuat maksudnya hal-hal yang negatif maksudnya selama ini memang saya sering lihat Mbak Palang tapi itu belum pernah ada masyarakat yang berkomplem atau masyarakat yang ketakutan karena ada tempatnya ya ada tempatnya sendiri tetap ada sendiri nah jadi itu banyak positifnya masih ada lagi masih banyak coba bahas satu lagi karena siapa tahu nanti ketemu dengan bro-bro yang di jalan jadi ya jangan taruh ya apa-apa lain karena bro-bro yang di jalan ini mereka kan sudah lama ya mereka punya hobi balap dan hobi saya nggak cuma hobi balap juga tapi hobi fotomolip sama motor jadi mungkin di jalan itu jadi mungkin di jalan itu ada yang mokok mungkin ketemu bro William sama William Gian di program saya bantu insya Allah karena mereka ini saling saling bantu oh iya satu lagi hal positifnya oh misalnya hal positif ya ada di waktu sebelum ada covid nih sering ada kajian kajian di setiap di lapau ada acara gitu juga satu lagi rakyat tim apalagi kajian waktu 2019 menurut covid di Masjid Buket Indosat itu 4 organisasi berkumpul barang-barang kajian ada Ustaz TPN luar biasa kondusif sih sebenarnya kita-kita itu pengurus-pengurus dari organisasi yang lain juga kalau pada kondisi kondusif saling kenal saling sama saling cuma kita apa sih saling berpukar pikiran tentang masalah organisasi ke depannya hal hal jadi hal positifnya itu lebih banyak hal yang negatif karena gue lihat sih orang-orang yang sudah dewasa dan mereka sudah ya istilahnya seperti kita-kira aja jadi mereka masih punya tujuan masing-masing karena mereka berpikir dalam masuk atau lengkapun dengan motor ini atau motor ini motor ini motor ini motor ini hanya untuk sekedar hobi menyerukan hobi itu hobi otomologi seperti gue hobi musik atau gue hobi masak ya gue di restoran gitu aja gitu nah dia sama blog ini ya mereka hobi otomologi mereka bergantung dengan komunitas club motor motor oke oke tadi gitu aja ya oke sorry ya seperti itu terimakasih Brohi dan semoga ya mungkin gue juga jadi tertarik kayaknya pengen masuk tadi jadi ikuti lah karena negatif terus lah kalau gak kan masyarakat terus enggak tahu terus soalnya dari ke masyarakat memandang kita langsung belum belum menerima kita 100% jadi misalnya kalau gue ada kerusan-kerusan motor gue tinggal panggil aja ya untuk gue di jalan nanti gue mau bok nih ketemu kalau dibawak ya jelas 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 pasti dateng ya mau kota mau kabukaten jelas 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 luar biasa banget ya teman-teman mudeker ini memang punya campaign yang bagus campaign yang bagus sebenernya damai jadi tidak lagi mengedepankan hal-hal masalah-masalah seperti ya berantem atau musuhan sekarang mereka mengedepankan masalah sosial jadi lebih mendekatkan kepada masyarakat ya karena disini dulu saya agak sedikit saya banyak-banyak sekali excited sukabumin sepih banyak jadi kalau yang mereka pecinta otomatis otomatis langsung aja langsung aja bergabung dengan mereka tapi tidak semarangan ya karena mereka ini mereka katanya tidak semarangan merekrut ke kota karena mereka itu harus dari hdv latar belakang karena banyak sekali yang mereka yang bergabung terus mereka sudah punya bendera bergabung dengan mereka itu bergabung dengan mereka tidak mencari masalah seperti yang ini ya ada anggota yang melangkat aturan yang tidak tidak banyak tidak dari pengurus statif jadi benar-benar kelompok yang karena mereka tidak membutuhkan mereka tidak 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 misalnya jadi karena organisasi itu penyamanan keluarga itu jadi kita banyak di syaraturahmi termasuk dari ibadah ok terima kasih sebagai ketua di aturan pendekang sekabungi dan pengurus penelus penelus yang kita sering ini jadi Jadi, kira-kira aku diterima kan kalau masuk nge-regat? Masuk aja gak? Masuk aja ya You know what? Biar gue aman Ya, biar gue aman, karena, maaf ya Duh, salah Ibuh Anges 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 Terima kasih.